Hai mam semua assalamualaikum masih ada stok daging di rumah yuk kita buat martabak mini isi daging nonton terus video aku ya bahan yang pertama yaitu kulit lumpia terserah ya mau pakai kulit lumpia apa aja boleh kemudian 500 gram daging sapi ini daging sapinya kita blender ya mam sampai teksturnya halus nah seperti ini ya kalau sudah di blender kemudian satu buah hortel dan satu buah kentang ini kita potong kecil-kecil memang seperti ini nah untuk wortelnya juga kita potong kecil-kecil ya mam seperti ini ya mam siapkan tiga butir telur kemudian satu batang daun seledri dan satu batang daun bawang pre ini kita potong-potong nah seperti ini ya kemudian siapkan 5 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih nah ini bawangnya kita iris-iris dulu ya mam kemudian siapkan selamat menikmati nah seperti ini ya mam kemudian siapkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh rogo dan setengah sendok teh merica halus nah seperti ini ya mam selanjutnya kita masak dulu untuk bahan isiannya ya panaskan sedikit minyak tumis bawang merah dan bawang putih nah kemudian kita masukkan daging yang sudah kita haluskan nah kita aduk terus ya biar dagingnya matangnya merata ya mam kemudian tambahkan sedikit air ya mam seperti ini ya nah jika daging sudah mulai matang kemudian masukkan kentang dan wortel nah fungsinya air tadi itu biar membantu untuk cepat melembutkan daging dan wortel serta kentangnya kemudian masukkan daun seledri dan daun sop kita aduk-aduk lagi ya mam kemudian masukkan bumbu halusnya aduk-aduk lagi ya nah kita aduk terus ya sampai airnya meresap ya mam nah seperti ini ini sudah mulai matang ya dagingnya nah kemudian kita tuangkan ke dalam bangkul setelah itu kita siapkan telur ini kita pecahkan satu butir telur dulu ya mam lalu kita aduk dulu telurnya kemudian masukkan bahan isiannya ke dalam telur sedikit dulu ya mam nah kira-kira seperti ini ya kemudian kita siapkan satu lombar mimpi ya kita masukkan bahan isiannya kemudian kita lipat seperti ini ya mam kasih kasih sedikit air ya tapi kulitnya biar kulitnya tidak terbuka nah seperti ini ya mam kita letakkan dulu ke piring lakukan lagi ya mam ya kita ulangi lagi seperti tadi ya nah ini sudah jadi kemudian kita goreng yang mam ini gorengnya menggunakan api sedang saja ya nah sambil menunggu matang kita lakukan lagi untuk telur yang kedua ya mam ini sama seperti yang tadi ya langkahnya ya 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 nah jika sudah kecoklatan selanjutnya kita tiriskan ya mam kita angkat nah ini untuk telur yang ketiga ya sudah diisi kemudian kita goreng lagi ya kemudian kita ikna ya 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 oke mom sudah selesai maka mbak ini isi daging siap dihidangkan oh iya jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, komen, share, dan subscribe terima kasih selamat menikmati